Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, saya Dian Ramadhani dari program Sarjana Program Studi Matematika Universitas Jenderal Sudirman Pada kesempatan yang berbahagia ini Ijinkan saya memberikan gambaran mengenai topik tugas akhir saya Di bawah bimbingan Ibu Siti Rahmanul Syami MSI Dan Ibu Ari Wardayani MSI Topik ini mengupakan pengembangan dari penelitian Yang telah dilakukan oleh si Ping Wang dan kawan-kawan Pada tahun 2020 Yang mengkaji tentang spektrum distance secara umum Dari graf kincir angin Pada penelitian ini Saya mengkaji tentang spektrum distance lapasian Dan distance signless lapasian Pada dua graf Yaitu graf pipartit lengkap dan graf tripartit lengkap Sebuah graf dapat direpresentasikan ke dalam bentuk matriks Selain matriks ketetanggaan dan matriks persisian Graf juga dapat direpresentasikan ke dalam bentuk matriks distance lapasian Dan matriks distance signless lapasian Matriks-matriks tersebut dapat diperoleh dari selisih dan penjumlahan Dari matriks transmisi dan matriks distance pada graf tersebut Distance atau jarak antara titik U dan titik V Pada suatu graf adalah panjang lintasan terpendek dari titik U ke titik V tersebut Sedangkan transmisi titik V Didefinisikan sebagai penjumlahan distance Atau penjumlahan jarak dari titik V ke titik lainnya yang ada pada graf tersebut Nah, setelah memperoleh matrik distance lapasian Dan juga matrik distance signless lapasian Akan ditentukan polynomial karakteristik melalui persamaan karakteristik matriks Poinomial karakteristik yang diperoleh Terdapat akar-akar karakteristik yang disebut sebagai nilai eigen Banyaknya nilai eigen yang sama atau kembar disebut sebagai multiplicitas nilai eigen Selanjutnya, nilai-nilai eigen dan multiplicitasnya itu disusun ke dalam bentuk matriks 2 kali N Yang disebut sebagai spektrum Hasil penelitian saya ini ditunjukkan oleh tabel 1 dan tabel 2 Tabel 1 merupakan hasil dari spektrum distance lapasian dan distance signless lapasian Untuk graf dipartit lengkap dengan n mulai dari 2 Sedangkan pada tabel 2 merupakan hasil dari spektrum distance lapasian dan distance signless lapasian Untuk graf tripartit lengkap dengan n mulai dari 2 Demikian gambaran dari tugas akhir saya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb